Mana kan cepatonya? Nah, mana? Bapak rumah? Eh, ini, ini No, 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 ya Cepat turun-turun ya, motor ya No, 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 no Mana cepat satu? Gimana cepat satu? Kita makan cepat saan, no Hai guys, selamat pagi Ini kesehatan paginya Kita siap yang lepasan Baru bangun Guys Jadi ini di samping rumahnya Ada pohon salak Tuh Disitu pohon salaknya Sedari aku kecil tuh Pohon salaknya udah ada loh Kayak lumayan banyak, nah Disini ada pandan Pandan London Nah guys, dia bisa berbuah Kalau lagi bermusim tuh buahan Salaknya sampai ke sono-sono Salak Pandannya sampai sono-sono Dalam-dalam pandan semua Ini ada pohon jeruk Pohon jeruk Nanti kita jalan-jalan ya Ini tuh perkarangan Belakang rumahnya Pohon alpukat guys Nih, pohon alpukat Lumayan tinggi ya Ini buahnya gede-gede loh Bener-bener segini Dan kita sering dapat kiriman Kalo lagi beboah ini Lagi gak beboah tuh Ini pohonnya Terus sampai ke sana-sana Macem-macem pohon lah ya Sampai belakang situ tuh hutan gitu Terus nanti ada sungai gitu di belakang Ini masih pohon ayam Eh, pohon ayam Kandang ayam guys Terus kayak ada pohon durian Ada banyak macem deh Pohon durian Itu pohon apa tuh? Sawok ya Bulet-bulet gitu Buahnya ada tuh kecil-kecil Bulet-bulet Kelihatan gak sih? Ada buru Hahaha Guys, jadi sekarang kita mau panen telur Di kandang ayam Mereka saudara aku Katanya telurnya Eh, ayamnya keseluruh guys Tapi diam-diam kita gak boleh berisik Tuh, setiap hari pasti ada Tuh, ayamnya Dia bisa matok gak ya? Gak udah lari Oh, sikok-sikok Tuh, satu Satu Oh, itu palsu Iya Memancing Ini masih kosong gak itu No, jadi ayamnya juga free range gitu guys Kayak dilepas Kandangnya tuh kayak luas Terus ada pohon-pohon salak Jadi ayamnya bisa keliling-keliling disini Bukan dilepas aja gitu Nah, ini tuh bukan kandang sih Ini lebih kayak tempat sarangnya Jadi kalau dia mau bertelur baru masuk ke Kanak-kanak Kok ini ayam apa sih tem? Ayam siam tuh Siam? Siam Gak bertelok? Gak lah, adu Oh, buat Adu Jual sih gak pernah ngaduan Nih, kosong Ini buat dia bertelor ya? Iya Tapi belum ada Baru sikok? Gak tuh, palsu Oh, baru sikok situ? Oh, sikok tuh Wah, gila Ini kandangnya luas banget Sampai ke bawah-bawah sana Temennya tariku takut Sampai bawah-bawah sini guys Tuh Gila ya kandang ayamnya Jadi ayamnya kayak free range gitu dilepas di Dilepas sampe bawah-bawah sana keliatan gak sih ayamnya Nah ini biasanya tari suka berburu apa nih disini? Biawak 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 kecil Yang kayak suka makanin telur Makanin telurnya jadi harus di Berburu Terus kayak banyak pohon salak Siapa yang nanemin pohon salak? Banyak banget Terus ini pohon-pohon apa nih? Ini duren Pohon duren, duku Itu rambai Itu ayam-ayamnya berkeliaran aja Nanti malem-malem ayamnya balik Biasanya kayak ular, biawak Itu dari mana sih? Dari hutan ya? Dari sungai Dari sungai Biasanya kayak suka ada ular atau biawak Yang mau mangsa telur atau ayam Dari bawah sonono Dari bawah sungai Jadi itu yang suka diburu Supaya tidak makan ayam dan telur ayam Dari bawah sonono Sampai bawah sonono ayamnya main lari-larian di daerah seluas ini Itu kan anak-anak agak besar dikit baru Oh dipisah ya? Ini gak betelok? Udah lah itu anak untuk jual Nah ayam tadi itu ayam-ayam untuk petelur Beda ternyata kalau ayam petelur itu udah tua Kok ini ayam-ayam muda nih? Ayam-ayam muda ini Sengaja untuk bisa dijual atau dipotong untuk dimakan sendiri Kalau udah laku ya baru-baru petelur lah Oh jadi bisa jadi petelur juga ya? Iya Dia kalau udah cukup dewasa dia juga bisa betelur Tapi biasanya sebelum dia umur-umur usia betelur Bisa dijual atau dimakan sendiri Sebijinya bisa 80-100 ribu guys disini Karena ini ayam kampung asli Yang makanannya juga organik Hidupnya di hutan-hutan alam Hmm Lebih sehat lah ya ayamnya Yang udah di kota Dan kita mau pergi makan bakmi di belakang rumah Nah ini tuh pohon namanya cabe jawa Disini tuh laku ya Katanya pedes bisa buat berbagai macam Nih ini cabenya dan ini pedes nih katanya Cabenya Lucu ya bentuknya aneh banget Bener-bener aneh Aku gak pernah lihat sih bener Katanya ini tuh yang buat bumbu-bumbu rempah khas gitu Atau kayak cabai kering di Indomie Jadi ini pohonnya dia kayak merambat gitu Dan cabainya kayak tumbuhnya itu ke atas-atas gini Lucu deh Tuh Unik ya aku belum pernah lho liat Yuk Mau makan bakmi Bakminya katanya tetangga gitu Nah Ini kayak pohon-pohon singkong ya Daun singkong gede banget loh Kanan-kiri tuh hutan aja gitu Sebenernya ini rumah di daun sono Jadi keluar rumah Perkarangannya pasti kayak rimbun Ketutup pohon-pohon Taneman Apalat Baru nanti rumah lagi Gitu lah tipikal rumah di kampung ya Seru banget Aku seneng banget disini Tapi Setiap dari aku kecil Kalo kesini tuh Rasanya bener-bener kayak refreshing Jadi enak bolang Sekali-kali Happy lah Happy banget Bakminya itu kayak Non halal gitu sih guys Jadi nanti kalo Ada yang gak mau liat Bisa di skip aja ya Masa sih? Dulu sungai Kami turun dari sini Ini sungainya udah sedikit ya? Iya udah sedikit Dulu kan sampai sini Sungaiya Kan dapat tumbuh Nenek-nenek Di lalang Jadi dulu oma sama mami Suka Suka mandi disini Suka mandi disitu Kalo mandi Berpisah Kalo opa kan suka dipergi di dalem nih Nah ini kan rimbun banget ya guys Ini tuh dulu sungainya katanya besar Tapi sekarang udah Udah menciup Dan airnya bening banget Katanya mama aku waktu kecil sama oma aku Suka banget mandi di Sungai ini Karena dulu kan sepi banget Airnya juga masih bersih Sekarang udah Makin menyusut ya sungainya Nah Gila kan Ini rimbun banget Lewatin rimbunan poponen ini Baru nanti nembus rumah sodara aku lagi disana Nah ini ya Makan bakmi nya Bakmi bangka guys Rumah makan bakmi bangka Rame banget Kecium banget doang nih Makan yuk Sampai berexisting Bukankah wee Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guys, ini salah satu contoh rumah lama di Bangka, rumah-rumah orang lama juga, dulu tuh pasti rumah-rumah orang dulu tuh begini semua, dan ini pasti ada, sangat beruntung kita bisa lihat ya. Terima kasih. Terima kasih adem, sejuk, lantainya juga masih semen begitu ya, ini adem banget kalau kalian duduk di situ. Adem, nah ini samping-samping rumahnya ada jendela, terus biasanya rumah paling belakang yang warna beda sendiri itu biasanya bagian belakang rumahnya itu kayak dapur. Kita lagi jalan-jalan di jalanan kampung, nih ada banyak kayu bakar, mungkin dapurnya masih masak kayak kayu bakar juga. Ini seru banget. Bener-bener pemandangan yang jarang banget kita lihat kalau lagi di kota loh. Nah ini rumah kawan lama umat aku yang masih mengenalin juga mama aku, maksudnya kenal nama mama aku, langsung pas lihat, pas lagi jalan-jalan, ini bagian rumah tengahnya nih guys. Ya pas kita lihat-lihat, jalan-jalan tuh langsung dipanggil, suruh masuk ke rumahnya, silaturah ini ide kita. Nah ini bagian dapurnya nih guys. Bagian dapur, jadi biasanya kayak bagian depan rumah, tengah, dan di belakang cuma berbeda. Agar bisa. Agar bisa. Ini dapurnya salah satu katanya buat masak, buat masak makanan besar ya di sini, kadang masih pake kayu bakar. Ini rumah-rumah di tanggal lain. Seru di sini semua pada kenal, ya. Ica kenal semua. Ica kenal semua. Hihihi. Hai, Mbak. Masih tak ngorong. Hehehe. Rumah apa kurus, Mami lah ini? Gak di sini. Oh, tadi? Gak. Bukan ini yang yang udah jadi hutan. Oh, ini tadi makgil orang. Hutan apa? Gak dalam. Rumah. Ya, aku tahu. Ya, kenal tinggal ke... Orang-orang. Uang. Oh. Harap. Semoga. Hi guys, finally, ini udah sore, lagi jalan-jalan lagi. Ini udah sore dan kita lagi jalan-jalan sekitaran rumah karena tetangga rumah tuh ada yang jualan bakso. Nah ini tuh abis hujan, bisa kalian lihat ya, jalanannya tuh basah. Ini tuh abis hujan guys, jadi kita mau makan bakso. Mau makan yang kua-kua yang hangat-hangat. Hi! Bunda! Silau syai. Makan bakso guys, disitu. Seri. Guys, banyak jajanan dan gini. Terus ini ada Sagon namanya. Ini tuh jarang banget. Ini tuh cemilan mama aku waktu masih kecil katanya. Jadi dia tuh dari kelapa sama kayak dari kelapa gitu deh kurang ngerti aku. Pokoknya dia namanya Sagon. Ini jajanan masa kecil mama aku dan jarang-jarang banget dia baru nemu disini. Jalan-jalan-jalan-jalan! TK. Mau kemana kita? Tos museum. Ada anak kecil nih pengaturan nih. Hai! Tapi panasnya tuh gak terlalu panas-panasnya. Enak, panasnya tuh kayak gimana gitu adem banget semua. Jaman 4 sore guys. Bukan panasnya. Jalan-jalan susah tentok. Ser, ini TK-T2. Apa? TK. TK. Ini TK. Ini ikan teke SDCP disini. Ini tk SDCP saudara, kita. Lho, tari mata! Kita konvoi 3 motor guys. Mau ke museum, terus rencana mau ke pantai Mau ciumnya di mana? Ke pancasi di depan untuk jam 4 Sekarang ke jam berapa? 4 Aduh ya? Padahal datang ke pantai, tapi enak pudaranya Mungkin habis hujan, jadi enak gitu, sejuk-sejuk Panas tapi nggak panas, dingin tapi nggak dingin Yes, panas tidak panas, dingin tidak dingin Tidak ada polusi, di sini polusinya mungkin masih sedikit Guys, ini kita udah sampai di museum Timah di Muntok Lihat ya di belakang aku ini Tuisan atasnya masih dalam bahasa Belanda Ini bangunannya juga masih bangunan Belanda Kayak dipugar sedikit gitu loh Jadi ini dalamnya tuh sebenernya museum Timah Bener-bener Gimana asal mula Bentukan Timah dan segala macem Mungkin dijelasin di dalam Dari tahunnya no ya Kelihatan masih bahasa Belanda dan segala macem Bangunannya jendela semua masih bahasa Belanda Tapi sayangnya Karena kita datangnya itu jam 4 Dan dia pas banget Museumnya tuh tutupnya jam 4 Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam guys Jadi palingan aku akan muter-muter kelilingin samping-samping museumnya aja gitu Jadi kita akan ngeliat-ngeliat lingkungannya Samping-samping museumnya tuh seperti apa Lihat deh Kun kapan-kapan kita akan kesini lagi Dan coba masuk ke dalam ya Wow masih jendela-jendela Ala-ala rumah Belanda banget guys Pohon besar Dan sudah kosong sepi Karena ya ternyata memang hari Sabtu Minggu tuh kayaknya libur Terbiasa bukannya cuma sampai jam 4 sore Jadi aku nggak bisa masuk Karena aku sudah telat Bakangnya udah agak gak urus gitu guys Bakangnya udah agak urus gitu guys Bakangnya udah agak urus gitu guys Nah ada pantai Disini lah Oh sini aja Tapi nggak tau Baru juga ini pantai juga Air pantai lagi surut Tapi ini kan Sebenernya kalau seru kayak gitu tau Iya kan Mau ke pantai Sudah sampai pantai Kang bin Sau That Boy 高 Is Mahar pa Alright Wใ Кор Kissa 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 kita bertemu guys kita bertemu Senangnya Ya, reuni Senang-senang Aku lanjutkan Mana? Bomi 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 kok Aku hilang gak dicari Akhirnya guys, kita sampai di atas Wuuu Bye 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 Di sini suruh, dimana ya? Ini seru nih guys Di sini seru nih Bagus banget Ini baju aku jelas Ya Nice, finally we made it Tutup dulu lah Guys Ini dia Pempek kulit doreng Satunya cuma Seribu Oh my god Gosh Oh my god Cukat Pesan juga es kelapa Guys We made it to the beach Pempek goreng Jadi Hmm Itu pantainya guys Hmm Piknik kita disini Gak ada orang guys Hahaha Pepe goreng Pepe goreng kulit ikan Jadi disini Kayak ada pondokan gitu Rata-rata Hmm Warung kayak gitu tuh banyak disini Di pantai-pantai Nah disini tuh jualnya warung-warung kayak gitu Minuman, kelapa Kulit goreng nih Kayak pepe kulit goreng Sama otak-otak Dan itu semuanya seribuan guys Ini tuh seribu Hmm Yummy Hahaha Semuanya seribuan Hmm Maksudnya pepe sama otak-otak ya Kalau kelapanya seribuan dan itu fresh banget Seger banget Seger banget Hmm Tapi Airnya lagi surut Hi guys Hi guys Gitu guys Jadi kita lagi makan pepe sambil minum kelapa Lagi Menikmati sore hari Ya wapun disini sunsetnya gak terlalu keliatan ya mataharinya So Kayaknya gak sunset di daerah sini Sepanjang jalan Memandang tidak ada orang jarak sekali Tidak Tidak Dior Tidak Kalau guys kita udah mau kelar Kita udah mau pulang Karena ini udah mau malem Udah mau gelap Hari makin malam Jadi tuh udah sekitar jam 6 ya Mulai gelap Tapi semua orang tetap ramai Terima kasih telah menonton! 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 Tadinya ruangan pendopo. Pendopo itu kebuka ya? Cuma ada apa-apa. Biasanya buat apa pendopo itu? Jauh lah kalau nak ke jalan ya. Harus keluar gitu kalau nak ke jalan.